Kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatiha Amin Okey, bonda ajar Zainab dulu ya Saya kena baca yang daripada Yang minggu lepas saya datang Ya, betul Yang dah baca itu tujuh orang ke? Nama orang gitu lah kot Tujuh orang Maknanya saya baca sampai 261 je lah dulu kan Hari ni kita nak kaba Ayat berapa Kak Rizah? Yang saya rekod hari tu Hari tu saya dah rekod 262 Sampai 264 Habiskan je lah Oh, kejap Maknanya kalau bonda baca Sampai 261 eh Ke nak habiskan pun tak apa Habiskan tak apa eh Maknanya muka suat Satu muka suat tu lah 44 kan Nak baca Betul 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 Ya, apa Ya, apa Sebenarnya Ya Ta tebal kan Liyato Liyato ma inna Qalbi Qala bala walakin liyatma'inna qalbi Qala fakhuz arba'atan min attayri fasurhunna ilayka 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 Ambil balik ke sana. Ambil balik. Eloknya ambil balik. 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 Terima kasih benda Alhamdulillah Hari ni clear baca Jelas Alhamdulillah Terima kasih benda Benda Ajarogaya silakan Assalamualaikum Assalamualaikum Disabilillah Disabilillah Tumma la yutbi'u Tumma la yutbi'u Nama Anfaku Min Man Wala Azallahum Anfaku Mannau Pada atas Am Ambil Ambil Tumma la yutbi'u Nama Anfaku Man Man Wala Azallahum Ajru'hum Inda Rabbihim Wala Khawfun Alayhim Wala Khum Yahzan Kowlum Terima kasih benda Kowlum 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 Ma'ru'uf Wama 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 Birotun Khayrum Min Sada 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 Dengung dan Ditebal Kowlum Kowlum Sada 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 Ya Ambil kat wal azah boleh bersajar Wal azah kal ladzi Boleh Wal azah kal ladzi Yunfi kumalahu Ri'aan nasi Ya Kal ladzi yunfi kumalahu Ri'aan nasi Wal la yu'minu billah Wal la yu'minu billahi Wal yawmin akhir Fa mataluhu kamatali sohwanin alaih Kamatali sohwanin alaih Turabun fa'asabahu Fa'asabahu wabilun Fattarakuhu solda La yakadiruna ala shaykhim min ma kasabu Wallahu la yahdil qawmal kafir Jaga qaw Wallahu la yahdil qawm Wallahu la yahdil qawm Wallahu la yahdil qawmal kafirin Alhamdulillah Assalamuala ala shaykhim Terima kasih Sama Dia kalau ayat-ayat macam ni kan Kita nampak macam dia Satu benda yang ringan tu La tertinggal kan Bila ayat dia kat situ kan Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir kan Kalau kita tertinggal la tadi Dia dah memberi maksud sebaliknya Allah itu memberi petunjuk kepada orang-orang kafir kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang lama tak ngaji ni Ustazah rasa macam ketol Ketol lebih daripada biasa InsyaAllah A'unzu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa izqala ibrahim Rabbi arini kaifatuh yil mautah Ya Ya Liya to' tu kebal sikit Dan dengung pada main tu Liya to' ma'inna qalbi Kaala bala walakil yaqma'inna qalbi Ya Kaala fa khus'ar ba'atan minat tayri Fa suruhunna ilaika summaj'al ala Summaj'al ala Kuli jabalim minh'unna juz'ah Ya Thumma jamuhunna ya'tinaka sa'iyah Wa'lam anna Allah azizun hakim Masalul ladhina yunfiquna amwalahum Fi sabi lillahi ka masali habbatin ambatat Sab'asana bala fi kula Sab'asana 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 bala fi kula Bukan Sab'asana bila Sab'asana bila fi kuli sumbulatim mi'atuh haffah Ya Wa'allahu yudha'ifu liman yashak Wa'allahu wasi'un alim Ya Allazina yunfiquna amwalahum fi sabi lillahi Ya Thumma la yutabi'unama Jaga dekat-dekat ta Thumma la yut Yut Thumma la yutbi'unama Amfaku manna wala azal Haa Jangan berarti azal Kalau terpaksa berhenti pada wala azal Tak apa Walaupun dia dalam alif tu Tapi dia ada syarat Syaratnya diulang Ulang daripada mana Zaza Okey ambil Thumma la yutbi'una Summa la yutbi'unama Amfaku manna wala azal Lahum ajru'hum Inda rabbihim Wala khawfun alayhim Wala khawfun alayhim Walahum yahzanun Ya Qawlum ma'rufum Wa ma'afiratun khairun Wa ma'afiratun roh tafhim Wa ma'afiratun khairun Tuhn Tuhn tak dengar Wa ma'afiratun roh tafhim Wa ma'afiratun khairun Min sadaqatiyat wa muha'adha Wa ma'afiratun khairun Ambil La tubatilu La tubatilu Sadaqatikum Bilmanni wal'azah Ya Wa al-azakalladhi yunfiq Ma'alahu ria'ah An-nasi Wa la yu'minu billah Ya Wa la yu'minu billah Wa al-yawmin al-akhir Ya Fa ma'afiru Ka ma'afiris Wa Softball Kamathali Sofwanin Sofwa Kamathali Sofwanin Alaihitu Rabum Fa asabah Wa bilum Fatara Kau Fatara 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 Ambil pada mana Zazali? Wa bilum Fatara Boleh kat situ Wa bilum Fatara Terus je Terus je Ambil Cantiknya Fa asabahu tu Sebab tadi nak betulkan Ambil lah sikit belakang Fa asabahu Ambil pada Wa bilu Fa asabahu Sebelah tu Yang saya nak betulkan sikit tu Dekat ta Fataro Fataro Ta nipis Ro tebal Fa asabahu Fa asabahu Wa bilum Fatara Kahu Saldah Ya Layak Diru Layaku Layaku Layak Layak Diru Ba asabahu Ba asabahu Malka Firin Alhamdulillah Assalamuala Mu'azim Assalamuala Mu'azim Terima kasih Sama-sama Okey Bunda Ajar rubiah Masuk tadi Silakan Ayat berapa Muka surat 44 Bunda hari tu baca tak Tak perasaan senarai Yang Saya belum baca Atas Kalau belum baca Maknanya hari tu tak ada Tak baca Ambil Ibrahim Yang Okey Yang bawah Sudah Yang mana Apa dia Aw kal lazim Mara Alak Kari Aw kal lazim Oh Bukul Sudah sebelah Dah Kejap Dah Dah Okey Tak mendegas Okey Tak mendegas Mendegas Yang sebelah Bismillah Himina Syaitu Ni Ujim Bismillah Him Wah 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 Is Kala Ibrahim Rabb Amin Kayfa Tufli Al-Mawta Ya Kala Bunyikan Kal-Kala Liat Liat Walakin Liat Ma Inna Kalbi Ya Kala Fahus Arba'at Ammin Afairi Fasurhun Ilay Ya Ambil Balik Fasurhun Fasurhun Ilaika Summa Ja'al Ala Kulli Jabal Ya Ala Kulli Jabal Summa Ja'al Ala Kulli Jabal In Kulli Juz'an Summa Berhenti kat situ Kalau panjang tahu tak sampai kan Summa Berhenti dekat juz'ah Summa Ja'al Ala Berhenti dekat juz'ah Summa Ja'al Ala Kulli Jabal Min Unna Tuz'ah Ya Summa D'uhun Ya'at Inakas Sa'ya Ya Wa'alam Annama Ba'at Dik Tadi Masalul Lathina Yumpikuna Amwal Laha Isab Lila Ya Isab Lila Kamasali Hubbatin Kamasali Habbatin Ambatat Sab'a Sana Bila Kulli Summa Kula Ya Fii kulli Sumbulatin Mie At Abba Wallah Yudha'if Liman Yudha'if Liman Yashak Wallah Yudha'if Liman Yashak Ya' Wallah Waasi'un Ali Ya' Alladhyena Yuntikuna Amwalah Humbay Bisa Bil Il Laha Ya' Bi Sabil Laha Summa La Yuba'i Summa La Y Fuel Na Ma Ang Fakum Man Na Ya' Wala Ya. Tak dua Tuna khairu min sadaqati yatba'uqa Ya Min sadaqati yatba'uqa Yat Dia jangan yat 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 Ya 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 ayuhal ladzina Aman La tubatilu La tubatilu La tubatilu Sadakotikum Bil amni wal azah Bil manni Wal azah La tubatilu Sadakotikum Bil amni Bil man Bil man Bil manni Ya Bil manni yang saya cakap Ya Ya La tubatilu Sadakotikum Bil amni wal azah Bukan bil amni Bil manni Man 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 Bukan am eh Man La La tubatilu La Tak ada wah La tubatilu La tubatilu Sadakotikum Bil manni Wal azah Ya Kaladzi Kaladzi Alamak Alamak tak dengar Walayu Walayu Minubillah Ulang kat situ Walayu Walayu Ya Ya Kamasaluhu Kamasalis Safwanin Alai Kamasali Kamasali Sof Jangan Saf Sof Wah Sof Kamasaluhu Kamasalis Safwanin Alai Alhamdulillah Ba'asabahu 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 Wa binuhu Fatarakahu Sarda La Yaqdiru La Yaqdiru Yaqdiru Ala Shaykhun Mimma Kasabu Wallahu La Yaqdir Okey Alhamdulillah Sadaqallahul Azim Terima kasih Sama-sama Assalamualaikum Tak bersalah Ke Tak apa halal Istazah Rindu Sangat Istazah Istazah Alhamdulillah Istazah Istazah Kena tu Rasanya sedih Sangat Ya Allah Itulah Saya pun sayur rasa hati semua orang doakan Benda doakan semua orang doakan Yang Allah berkat orang yang sentiasa dengan Quran tu agaknya kan Allah makbulkan Doa-doa semua Alhamdulillah tak ada apa orang kata Tak ada Membun-bunjarat kan Alhamdulillah tak ada Kecian-kecik tu Dia merenggit jugalah itu sekejap Okay Baik terima kasih Kak Su dah dapat ya muka surat Ke surat 44 Okay kita sambung Bonda Bonda Aja Siti Zaliha Silakan Eh betul tak? Betul lah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Nak hujan Itulah Hujan dah sana Sini tadi hujan dah dah berhenti dah Saya punya daripada Al-Aziz Kejap Saya akan tengok balik Kalau bunda yang hari tu dah baca dah kan So ambil Al-Aziz lah Betul Aduzubillah Minashaytanir wajib Allazina yunfiquna amwalahum Fi sabidillahi Thumma la yutbi'un Thumma la yutbi'un Nama Anfaku Anfaku Lagi sekali Ambil sikit belakang Thumma la yutbi'un Nama Anfaku Man Man Nau Man Mau Thumma la yutbi'un Nama Anfaku Man Maw Bukan Bukan Macam tadi Man Dengung Man Nau Wala Thumma la yutbi'un Nama Anfaku Man Maw Bukan Bukan Man Mau Man Nau Sorry Takpe Thumma la yutbi'un Nama Anfaku Anfaku Dengung Ikhfa Thumma la yutbi'un Nama Anfaku Man Maw Salah Bukan Man Mau Man Man tu lama kan Man Nau Haa Man Nau Ya Tapi jangan sekejap sangat Sebab dia nun sabdu Dengung dia memang Akmal gunah kan Man Nau Lama kat situ Thumma la yutbi'un Nama Anfaku Man Nau Wala Azal Lahum Ajruhum Indi Arabbihim Ya Walah Khawfun Alayhim Walah Yah Yah Ya Ya Qawlum Ma'rufun Wa Maghfiratun Khairun Min Ya Maghfiratun Wa Maghfiratun Wa Maghfiratun Qawlum Ma'rufun Wa Maghfiratun Khairun Min Sadaqtin Yatba'u Ha Adah Ya Wa Wallahu Waniyun Halim Ya Ayyuhal Lathina Amanu La Tubqilu Sadaqatikum Bilman Wal Adah Kal Lathina Yunfiq Ma Lahu Li An Nas Ya Ma Lahu Li An Nasi Wala Yuminu Billahi Wal Yawm Al Akhir Ya Masaluhu Fama Masaluhu Fama Masaluhu Kamatali Shafwanin Alayhi Turabu Fa Asabahu Wabilum Fatarak 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 Jangan Fatarak O Fatarak Huu Sol Da Fa Asabahu Wabilum Fatarak Fatarak Ya Fa Asabahu Wabilun Fatarak Dengok Fa asabahu wabilun Faterakahu salda Fa asabahu wabilun Faterakahu salda Ya Terima kasih bunda Terima kasih Ustazah Sama-sama Okey ajar Laila silakan Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam Saya buat ini Betul Dia tak melekat Dia terus A'udzubillahiminashshaytanirwajim Bismillahirrahmanirrahim Wa idh qala Ibrahim Rabbi Arini Kaifat Tuhil Mawta Yeah Qala Awalam Tuhmin Yeah Qala Bala Wala Kili Yatma Inna Qalbi Qala Fahus Arba'atan Minak Qayri Fasur Hunna Ilayk Thum Maj'al Ala Kulli Jabalim Minhun Najus'a Thum Mad'uhun Ya'atina Kasha'ya Ya'atina Kasa'ya Sin Sum Mad'uhun Ya'atina Kasa'ya Ya Lam Anna Allaha Aziz Hakim Mathal Lazina Yunfi Quna Am Walahum Fis Sabi Lillah Kam Kali Habbatin Ambatat Sab'a Sana Bila Fikulli Sumbula Fikulli Fikulli Sumbulatin Miatu Habbah Miatu Habbah Pindik Kulli Sumbulatin Miatu Habbah Ya'atina Wallahu Yudha'ifu Limay Ya'atina Yasha'at Wa Allahu Wasi'un Alim Allazina Yunfi'u Na Amwalakum Fisabili Lillah Thumma Yudhbi'u Nama Anfaku Man Anfaku Itu dengar Thumma La Yudhbi'u Nama Anfaku Man Nau Wala Man Pun dengar Juga Man Nau Wala Thumma La Yudhbi'u Nama Anfaku Jangan Terus Tak boleh Terus Kena ulang Balik Sebab Alam Alif Wala Panjang Wala Azallahum Ajruhum Aja Aja Jangan Jangan Angin Ajruhum Wala Azallahum Ajruhum Tak cukup Dia tak boleh Aj 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 Jangan Ada Angin Wala Azallahum Ajruhum Itu Angin Semata-mata Itu tak boleh Dia kena Kual-kual Aj 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 Dia bukan Aj Aj Wala Azallahum Ajruhum Inda Rabbihim Ajruhum Inda Rabbihim Wala Azallahum Ajruhum Inda Rabbihim Wala Khawfun Alayhim Wala Hum Yahzanun Ya Kawlum Makroof Wama Fira Tun Khayru Min Sadaqa Min Sadaqa Sadaqa Yat Yatba'u Ha Azah Jangan Ya Sadaqa Yatba'u Ha Azah Sadaqa Yatba'u Ha Azah Ya Wallahu Ghaniyun Halim Wallahu Ghaniyun Ada Renjutan Kat situ Sebab Dia Ada Sabdu Lutuh kan Wallahu Ghaniyun Halim Ya Ayyuhal Lathina Amanu Latubtilu Sadaqatikum Bilmanni Wal Azah Ya Wal Azah Kal Lazi Yunfiq Malahu Ria'an Nas Walay Yukminu Billahi Wal Yawmil Akhir Famathaluhu Kamathalis Safwanin Alaih Turabun Alaih Ada jangan Alaih Ada tak cukup Alaih Alaih Ya Famathaluhu Kamathalis Safwanin Alaih Turabun Fa Ashabahu Wabil Fatarakahu Soldah La Yaqadiru Terbal kan Kof Yang Yaq La Yaqadiru La Yaqadiru Ala Shay La Yaqadiru Na Ala Tetinggal Na La Yaqadiru Ala Na Na Ala Syai'im Dah dengok Mim tu pun Kena dengok Syai'im Mim Maka Sabu Ya Ya Wallahu La Yadil Wallahu La Yah Dil Wallahu La Yah Dil Qawman Kafirin Okay Alhamdulillah Sada Qawman Al 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 Terima kasih Zah Sama-sama Okay Kak Su eh Waalaikums Zah Alhamdulillah Dah sihat Alhamdulillah Sihat Kita pun Tengok orang tu Ceria je Bila yang Nampak pergi makan Dengan Kak Nani Semalam ke tadi Semalam Kan Kak Su tu kan Baik kan Kak Nani eh Kau-kauan Baik dia Mengajar sekali Oh Satu grup lah tu Masya'am Badan lah Eh Sekali pandang Macam kenal Dua kali pandang Oh betul Kak Su Dia suka ambil gambar Malu Biasalah tu Saya baca 262 eh Kan Kejap Nama Kak Su Kan Rizal kan Tak Eh betul-betul-betul 262 262 Yang atas Kak dah baca Sorry-sorry Anda dah baca Okay Auzubillahi minash shaytani wajim Al-lazina yunfikuna Ambarahum Fi sabi lillah Ya Summa la Summa la Summa la Summa la Lamakan sikit Summa la Summa la Yurti'u Summa la Yutbi'u Summa la Yutbi'u Nama Anfaku Man Nau Wala Azal Man Man Nau Wala Azal Lahu Panjang-panjang tu Man Nau Wala Azal Man tu Akak dah dengur Cantik Nau tu pun kena cukup dengurnya Man Nau Wala Azal Lahum Man Nau Wala Azal Lahum Wala Azal Lahum Ajruhum Inda Rabbihim Ajruhum Inda Rabbihim Ajruhum Inda Rabbihim Hmm Wala Wala Khawfun Alayhim Wala Khum Yahzanun Ya Kaulun Ma'rufun Wa Maghfiratun Khairun Min Sadaqatin Yatba'u Eh Min Sadaqati Yat Dimasuk Azal 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 Hmm Lepas tu baru orang ambik balik wala Eh Eh Wallah Betul Wallah begini Wa Allahu Ghaniyun Halim Ya Ayyuhalladhina Amanu La Tub'tilu Sadaqaticum Bilman Khum Mi bertemu batu ada Hukum Hmm If Ha'ah Ya ayyuhalladzina amanu Latubatilu sadaqatikum Bilmanni wal azal Azal je, jangan azal Eh, aa Azal Wal azal Ya Sambung boleh surat? Boleh Kaladzi Kaladzi yunfikulahu Kaladzi yunfikulahu Malahu malalih Kaladzi yunfikulahu Malahu ria'an-nas Walayu'minu billahi Wal-yawmil-akhir Fa-masaluhu ka-masali sahwalim Alayhi turabun Fa-asabahu wabil Fa-asabahu wabil Fa-asabahu wabilum Fa-terakahu salda Fa-terakahu salda Ya La yaqadiruna La yaqadiruna La yaqadiruna Ala syai'in Mimma ka-sabuhu Ya Allahu la ya'adil Al-qawmil-akhirin Alhamdulillah Wa daqallahul-azim Terima kasih Kak Su Sama Okey Aja Fatimah baca tak? Belum masuk tak? Takde eh? Belum masuk Masuk dah? Takde Ingatkan ada nama tu Sebab dah masuk Belum eh So Kak Rizal lah Silakan Boleh tak Kak Dekat sikit? Ke saya je yang tak dengar sangat? Kak punya Dauh Kak Seremban Kak Seremban tu Kak pegang Kak punya tu Dengar tak macam ni? Ha ni dengar Ha dengar Saya pelankan tadi Dia punya mikrofon tu Dekatkan bulut Ha ok Cuba-cuba Cuba Kak letak dekat Mulut Mic tu Macam ni Halo Assalamualaikum Ha aku salah Ha barulah Tak apa Memang ustazah lah tu A'udzu billahi minash shaytanir rajim Yeah Al-lazina yunfiquna amwalahum Fi sabiilillahi Thumma la yutbi'oon Yeah Thumma la yutbi'oonama Anfaqoo mannan Walaa azal lahum Ya Walaa azal lahum Ajruhum Anda rabbihim Walaa khawfun Alayhim Walaa hum yahzanu Qawlum ma'roofun Wa ma'gfiratun khayrun Min sadaqatin Yatba'uha A'za Ya Walaa hu ghaniyun Al-lину Al-la Walaa Al-la 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 Kal Lidhi ya 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 Fa mathaluhu ka mathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabil Fa asabahu wabilun fa terakahu salda La yaqadiruna ala shai'in mimma kasabu Wallahu la yahdil qawmal kafirin Okay, salam Allah yang azim Sama Kak Betul lah Kak Su kata dia macam Kak Seremban Kejap dia datang kajang, kejap dia kat Seremban belik Jawa belakang Takkan masa Kak baca tadi, Kak pegang So dekat lah Tapi bila jauh je, dia hilang Itu dia Okay, saya baca muka 45 eh A'udhu billahi minash shaytanirrajim Wa mathalul lazina yunfiqoon amwalahum Ibtiqaa amargatillahi Ibtiqaa amargatillahi Wa tathbitaan min anfusihim Kamathali jannatin birabwah Kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun Fa'atatat ukelaha di'afayin Fa'in lam yusibaha wabilun Fa'in fa'tal Wallahu bima ta'amaluna basir Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'naab Jannatum min nakhilin wa a'naabin tajari min tahtihal anharu lahu fiha Lahu fiha min kulli thamarati wa a'asabahu al-kibar walahu zurriyya tun bu'afaa Fa'asabaha i'asarun feehi naarun fa'ahhtarakat Kezalika yubayyinu allahu lakumu al-ayyati la'al-lakum tatafakkarun Ya ayyuhal lezina amanu anfiqoo min ta'yibatima kasabatum Anfiqoo min ta'yibatima kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardu Wa la tayammamu al-khabiitha minhutun fiqoon walastum bi-akhidhi Walastum bi-akhidhi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna allaha ghaniyun hamid Al-shaytanu ya'idukumu al-fakara wa yakmurukum bil-fahshaa Walallahu ya'idukum maghfiraan minhu wa fadlaa Walallahu waasirun alim Yukti l-hikmata man yashaa Wa man yukta l-hikmata faqad autiya khairan kathiraan Wa ma yadzakkaru illa ulul albab Sadaqallahul azim Okay Tadi saya baca 2 part juga tadi tu saya buat Daripada 265 sampai 266 Lepas tu 267 sampai 269 Okay Takde yang ajar Fatima pun tak dapat masuk Hujan lebat dia tu kan Lepas tu siapa lagi Kak Suriati pun tak dapat masuk kan Tak sempat Okay Kita terus masuk tajuit sikit Ada setengah jam untuk tajuit Ya kalau macam bacaan tu dah clear Dari sudut dengung pun dah okay Dah boleh kuasai kan Kita boleh baca satu page semua orang Kalau yang semua hadir kita boleh sempat baca satu page Ha dia bergantung jugalah Kadang-kadang ada turun naik Ha macam ni ha Kita dah berapa minggu tak mengaji Laut dalam sikit Saya pun sama Dia kalau dah ada rentak tu kan Dia berterusan istiqomah tu Ha dia nampak Adalah dia punya Apa Pergerakan tu laju sikit Ha kan Tambah pula ayat kalau susah tu Tergeliat sikit lidah Alhamdulillah Okay Kita tangguh untuk bacaan Sampai muka surat 45 Untuk minggu depan Okay Kita dah habis belum buku Tahsin Kita masuk buku pink kan Dah masuk buku pink naik Eh Memang dah masuk buku pink Buku pink Tahsin Tahsin Tak tak Rizal tak Tak Tiga puluh satu Astaghfirullahaladzim Tengok Noah aku ni Tiga puluh satu Sekarang kita patah balik Betul 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 Tiga puluh dua lah Tiga puluh dua dah sampai nombor lima kan Ya sekarang nombor lima Tengok Noah asyik baik semua lain Tengok Noah aku ni Takpe biasa lah kita Dia plus or minus ten pages Betul 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 sampai nombor lima nombor lima Isti'lak Tiga puluh satu eh Tiga puluh dua Masuk tiga dua lah Nombor enam Nombor enam Nombor enam Lima ke enam Nombor enam Nombor lima dah Ya ke? Bukannya isti'lak lawannya istifal ke? Eh isti'lak belum lah Saya bulat ni isti'lak Haa alun Saya tik Oh maknanya tik belum lah Ya Allah Inilah lama Allahuakbar Allah minum jap Dah lah masuk sikit Saya cuik-cuik je gitu Haa sebab Saya dah Hidunya sumbat ni Ya Allah eh Haa Bila hidunya sumbat tu Macam tu lah Bismillahirrahmanirrahim Ok Haa kita tengok eh Masuk pada isti'lak Haa iaitu Ni kan kita itu Buat ulang kaji Sekali lalu je kan Haa Sekali lalu Ok antara Haa Nombor lima dengan nombor enam ni Kita sekalikan Iaitu sifat isti'lak Berserta dengan istifal Lawan dia lah Isti'lak Maksudnya apa kat situ Terangkat Macam tak ada apa pun Macam tak ada Tak ada cabaran pun punya bot tu Adalah tu Adalah yang tak kena Kat bahagian lidah kita Tak diangkat Angkat tinggi sikit Belah belakang tu eh Ho So kan Bo Ho Ho Ko Zo Contohlah itu kalau dibariskan atas Haa dia jangan fokus pada Kita punya bibir Bila kita fokus bibir Hilang fokus kita pada pangkal lidah tadi Haa dia kena ingat Yang paling utama Untuk isti'lak ni Pastikan pangkal lidah tu terangkat Dan pastikan jugalah Makhrash setiap huruf tu Tujuh-tujuh huruf tu Kita dah tahu makhrashnya Keluar kat mana Haa 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 Maka dapatlah menyebut dengan Tepat huruf isti'lak Seterusnya Lawan bagi huruf isti'lak Iaitu istifal Haa Jangan hafal lah Saya tak suruh hafal yang ni ni Sebabnya panjang Banyak nak nak mengingatkan Jadi apa caranya Dengan haa menolak sahaja pada huruf yang tujuh tadi Maka semuanya dapatlah huruf istifal Iaitu dua puluh dua huruf Haa istifal maksudnya apa Lawan bagi isti'lak tadi Iaitu Bila kita sebut dua puluh dua huruf ni Pangkal lidah kita Tuduk ontok-ontok je Tau ontok-ontok Haa Tak tahu Pangkal lidah tu duduk diam-diam je kat bawah Dia tak angkat pun Haa Jadi bila kita tak Kita pastikan pangkal lidah kita tu Tidak terangkat ke lelangit Maka sebutan tu jadi nipis Alif di atas Ba di atas Ba Apa jadi kalau kita angkat pangkal lidah Ketika kita menyebut dua puluh dua huruf Maka bacaan kita tu jadi Jadi tebal Am Haa tu pangkal lidah terangkat Wa Ma La Na Ta Apa lagi Haa cubalah dua puluh dua huruf tu haa Sebutlah mana-mana antara dua puluh dua puluh dua Kalau dia berat je Haa maknanya Adalah kedudukan pangkal lidah kita yang kita tak turunkan Haa Haa kunci dia untuk isti'ilat dengan istifal Tujuh huruf tadi Pangkal lidah pastikan terangkat Dua puluh dua tadi Pangkal lidah pastikan Duduk ontok-ontok je Duduk diam-diam Ok boleh Jelas untuk isti'ilat dengan istifal Saya rasa dari sudut teori tu kita faham dah Haa cuma kita nak mempraktikkan tu Haa mungkin dalam sebutan satu-satu huruf Dia jadi agak mudahlah Tapi bila dalam sebutan Haa kalimah Daripada kalimah masuk jadi ayat Haa dia jadi Sukar sikit sebab dia bercampur-campur huruf tebal dan nipis tu Haa tu nak kena hati-hati Dan nak mahir itulah Nak mahir macam mana Nak mahir cara dia adalah dengan Selalu menyebut kalimah-kalimah tersebut Ok boleh eh Ok untuk isti'ilat dan istifal jelas Jelas eh ada soalan untuk lima dan enam Tak ada Ok haa kalau ikutkan dalam buku pink ni Dia dah letaklah dekat situ rangkai kata Tapi jenuh dah nak mengapainya Anshir haditha ilmika saufa tujahizbidha Haa jadi masa kita menyebut tu senyum lah Haa dia bukanlah kata huruf tu huruf senyum Tapi bukaan mulut kita tu dia jadi melebar Anshir haditha ilmika saufa tujahizbidha Apa jadi kalau kita baca angkat lidah Anshir haditha ilmika saufa tujahizbidha Berat kan Haa dia bila kita dah biasa nanti Membaca ikut pada hak dia Istifal kita buat istifal Isti'ilat kita buat isti'ilat Sebutan tu jadi arabi Sebutan tu dia jadi ringan Tak ada rasa berat kita nak baca nak sebut eh Tapi dia memang dia akan lalui proses lah Proses menambah baik tu bukan satu perkara mudah kan Haa kita kena buat Ok habis untuk lima dan enam Kita masuk Itebak lawannya infitah Ok Sebahagian pangkal lidah Ok Untuk nombor tujuh dan nombor lapan Ni lagi sikit daripada nombor lima dan enam Lagi mudahlah kita nak hafal Ok kita tengok dia kata itebak Apa mana itebak Itebak tu mutbaqah Ataupun lidah tu terangkat Ataupun dia tertutup terus Tapi bukan pangkal lidah Cuma dia tulis kat situ Itebak bermaksud terangkat lidah Menutupi langit-langit semasa menyebut huruf Maknanya keseluruhan lidah tu dia terangkat Dia penuh Dia jadi lagi berat daripada huruf isti'ilak Isti'ilak tadi ada Lepas tu Rhoin Kho dengan Kho pun ada dekat isti'ilak Tapi dekat itebak Dia hanya ada empat sahaja Rhoin Kho dengan Kho tak termasuk Sebab dia tidaklah seberat empat huruf ini Rhoin Kho Kho Dia hanya isti'ilak tapi tidak itebak Tapi sodak toza dah lah isti'ilak Lepas tu dia itebak pula Jadi dia betul-betul Kena jaga empat huruf ini Kena betul-betul pastikan dia tebal Dan dalam huruf yang empat ini Yang paling kuat adalah huruf to Kenapa dalam banyak-banyak tu to paling kuat Kerana to itu bersifat Yang dengan sifatnya Tidak ada satu pun sifat yang lemah Dalam to semua bersifat kuat Jadi dalam susunan tu Dia ada martabat dia kan maratib Martabat huruf itebak yang paling kuat adalah huruf to Sebab tu bila kita baca Apa-apalah kalimah yang ada huruf to Sama ada to tu berbaris ataupun mati To tu tetap kita kena sebut dengan betul-betul tebal Alladhi ata'amahum tak cukup Jangan tidak-tidak Kena betul-betul pastikan bulat to tu disebut dengan tebal Apa lawan bagi huruf itebak? Iaitu infitah Infitah diambil daripada perkataan fatahat Telah membuka Ataupun kalau orang Arab sebut munfatiha Munfatiha tu Fatihah Surah pembukaan Apa kaitannya ni? Infitah ni maksudnya apabila kita menyebut 25 huruf tersebut Maka keadaan lidah kita tadi tidak menutupi langit-langit Dia terbuka Dan lidah tu duduk kat bawah Maknanya daripada langit dengan lidah tu Ruang tengah tu dia luas Jadi di situ dia kata bermaksud ruang terbuka Antara lidah dan langit-langit Jadi bila kita menyebut huruf-huruf yang 25 ni dia lagi ringan Dia tidak seberat macam Dia penuh Yang ini dia tak penuh Ruang tu kosong Jadi antara tujuh dengan lapan Kita ambil yang tujuh Maknanya Ada berapa huruf? Ada empat Kemudian apa huruf infitah? Tolaklah empat tadi Semua infitah punya Sama juga Begitu juga dengan lima dan enam tadi Antara isti'ilak dengan istifal Manalah kita nak ambil Ambil lah isti'ilak Maka selain daripada tujuh itu adalah huruf Huruf istifal Dengan cara macam tu kita mudah sikit nak mengingat Kita kena buat exam sikit lah Takde lah sahaja je Nak lah exam Tak nak lah eh Ok sekejap Kak Su, comelnya lah cucu Kak Su eh Yang hari tu yang lahir tu ke? Ya Dah habis pantang dah? Dah dua bulan lebih dah Mak dah kerja dah Haa Oh ni jaga ni lah ni cucunya Allah 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 Kak Su tengok-tengok sebab si Orang gaji pergi angkat kain Macam Hmm Betul lah Hmm Eh dah pakai baju belang-belang ni Allah Allah yang syumnya Ambil, pakai baju tidur dah ke? Haa, ayah dia dah mandikan siap Haa, awalnya Ni apa ni pandang-pandang tu tepuk ni Oh nak syur-syur lah tu Apalah lagi Eh 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 Ibu nak ngaji sekejap sekejap lagi Tak habis lagi ni Yusof Sekejap eh Alamak tak nampak muka Sekejap Boleh eh, nampak muka eh Eh jangan Atas sikit Kan bocor rahsia kan Haa, ok Ok Kita habiskan yang kesembilan dengan sepuluh eh Ok Ok Kita masuk yang kesembilan Iaitu huruf Idlaq Idlaq lawannya Ismat Nak dengar ayah ke dengan ibu ni? Koyak Quran Ok Idlaq dia kata apa kat situ Bermaksud menyebut dengan mudah Haa, maksud dia menyebut dengan mudah tu Bukan bermakna huruf itu mudah disebut Ada juga huruf yang mudah disebut Tapi bukan bahagian Idlaq Haa, maksudnya kat sini sebut tu Dari segi kedudukan dia juga Dia kata menyebutnya dengan mudah Kerana sebahagian hurufnya Keluar dari hujung lidah Haa, dan sebahagian lagi keluar dari dua bibir Jadi maknanya Pendek kata bila dia kata huruf tu Kedudukan dia ada dekat depan lah Depan, hujung lidah tu kan dah depan Haa, lepas tu dekat bibir pula Semua bahagian hadapan Jadi dia mudah untuk disebut Haa, tu Idlaq eh Iaitu apa huruf dia? Firra min lubbin Firra min lubbin Haa, ada enam huruf Haa, jadi dia bagi rangkai kata tu Mudahlah sikit membantu Banyak sebenarnya untuk kita mengingat Dan selebih daripada enam tu Adalah huruf Ismat Iaitu dua puluh tiga Yang dimaksudkan kat situ Bermaksud tertegah daripada Dia bersegera keluar ketika huruf Ketika melapaskan huruf Tertegah tu maknanya Macam tersekat lah Haa, dia bukanlah Dalam dua puluh tiga tu Tidaklah ada huruf tu sukar Kita kata sukar nak sebut Tapi dia punya perjalanan tu jauh sikit Haa, dia memerlukan Haa, pergerakan Ataupun dia punya sifat-sifat tertentu Yang kita tengok kat situ Haa, yang diambil kira Oleh ulama' kurak Dikata dua puluh tiga ni adalah huruf Yang agak sukar Sukar dari segi Perjalanan dia tu Kedudukan dia tu Nak disebut tu Macam mana keadaan dia Haa, dia ada keadaan tertentu lah Ok, haa, jadi Yang ini Sembilan dan sepuluh Kita utamakan untuk Mengingat pada Bahagian Idlaq lah Iaitu Firra min lubbin Mudlaqah Haa, huruf mudlaqah Haa, selain daripada tu Huruf musmatah Susah sikit nak sebut kerana tu haa Jadi, nak senangnya ambillah Perkataan yang paling pendek Iaitu Idlaq Dan ismat Ok, boleh? Haa, dari sudut Teori tu insyaAllah bolehlah Haa, sifat huruf Haa, tapi dari sudut praktikal tu Sebenarnya kita dah praktikalkan Kita dah praktikkan Ketika kita baca Sebut tu tak berapa tebal Sebut tak berapa nipis Sebut tu haa, kadang dia ada Angin terkeluar Ataupun angin tersekat Itulah sebenarnya Yang kita betulkan Betulkan banyak-banyak huruf tu Inilah sebenarnya Sifat-sifat yang kita belajar Ni kan Haa, nak turun Mak ayah Haa, turun Ayah Tak sampai Aduh Ya Allah, Ya Allah Dah juna Hei, jatuh Ok Ok, habis untuk bahagian sifat huruf Haa, muka surat tiga perumpat tu Ada tak yang buat daripada awal? Haa, ada tak yang Kau lah sambil-sambil duduk-duduk tu kan Jawab latihan tu Hehehe Belum lagi Belum lagi Sebenarnya soalan-soalan dia tu Semua ada di Di sebelah tepi penerangan Yang kita belajar ni Semua ada jawapan dia kat situ Apakah huruf islah Katalah kan Dia bagi soalan macam ni Apakah huruf ismat contoh Katalah ismat tu kita tahu banyak Jadi kita tahulah dulu siap-siap huruf Huruf idlah Haa, macam tu So, dapatlah jawapan dia Ok, sebelum kita masuk bahagian huraian sifat tunggal ni Cerita sikit berkenaan dengan sifat yang Berlawanan yang dia ada sepuluh tu kan Haa, jadi kesimpulan yang kita dapat Daripada mula Haa, daripada nombor satu dan dua Haa, kita ambil kesimpulan sikit Nombor satu dan dua iaitu Haa, jahar lawannya Hamas, jadi antara jahar dengan Hamas Ambil lah Hamas Sebab Hamas ada sepuluh Jahar ada sembilan belas Haa, jadi yang paling utama kita nak kena ingat jahar tu maksudnya Angin tertahan Hamas tu, angin terlepas Yang itu, yang itu paling basic lah Paling pendek lah kita nak mengingat Supaya kita mudah nak apply dalam ayat-ayat yang kita baca Untuk kita lebih faham Haa, kemudian apa dia punya huruf Hamas yang kita nak kena ingat tu Fahathahu syakhsun sakat Dapatlah sepuluh Tolaklah dengan fahathahu syakhsun sakat Maka dapatlah sembilan belas huruf jahar Kemudian yang nombor tiga dengan empat Shiddah lawannya rokhwah Dan jangan lupa, tengah-tengah antara shiddah dengan rokhwah Ada satu sifat yang disebut sebagai Tawasud Ataupun bainiyah Tawasud tu tengah Bainah tu pun sebenarnya tengah Dia ada dua maksud yang sama Okey, kemudian syiddah dia ada lapan sahaja Lagi serikit berbanding dengan Hamas yang kita nak ingat tadi Iaitu ajid, kotin, bakat Ajid, kotin, bakat Dalam ajid, kotin, bakat tu dah ada Lima huruf kual-kualah yang kita dah biasa ingatkan Lepas tu tambahlah lagi tiga Maka dapatlah dia huruf syiddah Okey, selebihnya daripada syiddah itu adalah huruf rokhwah dan tawasud Jangan tinggal tawasud Rukwah maknanya dia ada, hanya ada enam belas sahaja Sebab tawasud dia dah ambil lima huruf Lima huruf tu apa? Linnumar Dan akhirnya adalah dapat huruf rokhwah yang enam belas tu Iaitu apa dia? Syiddah apa? Tahan suara Rukwah lepas suara Tawasud Tahan tidak, lepas tidak Duk tengah-tengah, lima puluh lima puluh Kemudian kita masuk yang tadilah yang kita baru bincangkan hari ini Iaitu Isti'lak lawannya istifal Isti'lak ada tujuh Lawannya istifal ada Ada dua puluh dua Dua puluh dua huruf isti'lak Dua puluh dua huruf istifal Kita dah tahu dah macam mana cara nak sebut tadi kan Iaitu tebal dan nipis Tebalnya isti'lak iaitu mengangkat pangkal lidah Nipisnya istifal iaitu tidak mengangkat pangkal lidah Seterusnya tujuh dengan lapan Itebak dengan infitah Ambil lah itebak Sebab itu yang paling pendek Yang paling sikit iaitu Selainnya adalah dua puluh lima huruf infitah Apakah yang itu pun dibaca dengan nipis Infitah ni dia adik beradik lah dengan istifal lebih kurang Itebak dia bersama-sama dengan Isti'lak tadi Cuma tiga tadi tu lah yang tak termasuk Kho roin kof Dia ada isti'lak tapi dia masih lagi dikategorikan Infitah Dia bukan istifal sebab dia huruf tebal juga kan Dan akhir sekali huruf idlak lawannya ismat Idlak ada enam firamin lubin Selebihnya adalah ismat Dia kalau ulang-ulang banyak kali ni rasa okey tu Sebab dulu kita tak berapa nak mahir sangat Sebab sifat huruf ni Kan kita selalu ulang-ulang buat petajwid kan Buat hukum-hukum tambahan tu Tapi yang di permulaan ni yang kita nak kena kukuhkan InsyaAllah Okey Jelas eh Ada tak yang confused pada bahagian sifat huruf yang sepuluh Dia ada tujuh belas Maknanya kita dah ambil Kita dah habis tujuh Eh sepuluh Kita dah habis sepuluh untuk sifat perlawanan Lima dawan lima So kita tinggal sifat tunggal Sifat tunggal ni saya tak boleh nak habiskan dulu Tapi saya ambil sikit dulu eh Okey Ni pun kita buat secara ringkas Hari tu kita dah buat Okey pelajaran yang kesebelas Untuk bahagian huraian sifat tunggal Yang mana sifat tunggal ni dia tidak ada lawan lah Okey Seperti mana yang sepuluh tu Okey yang pertama Iaitu sofir Sofir ni maksudnya apa Iaitu menyebut hurufnya dengan bunyi berdesi Berdesi yang kuat yang menyerupai suara binatang Okey hurufnya ada tiga iaitu Zai, Sin dengan Sod Jadi selagi mana kita menyebut huruf tersebut Baik dia mati Baik dia berbaris Tetap kita kena pastikan dia ada bunyi desiran Kalau tak ada bunyi desiran Bermakna kita mungkin ada salah kedudukan lidah kita Kebanyakannya hujung lidah kita letak di gigi bawah eh Bila letak di gigi bawah Keluarkanlah sebutan huruf tu Zzzz Itu sofir Kalau hujung lidah kita kita letak di gigi bawah Mungkin hujung lidah letak di tengah gigi apa jadi Tak keluar sofir LOOK Itu bukan sofir itu hanya hamas sahaja Sofir itu berdesi Okey Itu Sofir. Sebab kadang-kadang ada setengah orang dia rasa macam confused antara Sofir dengan Hamas. Contoh. Contoh Sin, dia adalah huruf Hamas dan dia ada sifat Sofir juga. Hamas itu sifat berlawanan pada huruf Sin. Sofir adalah sifat tunggal pada huruf Sin. Contoh Tha. Tha ada Hamas tak? Ada Hamas. Tapi dia tidak ada Sofir. Nampak tak? Itu beza dia. Macam Tha. Solihat. Yang dilepaskan itu angin. Itu Hamas. Bukan Sofir. Tak ada Sofir. Jadi selalu kalau orang baca Solihat. Salahlah itu. Dia dah masuk Tha. Lepas itu dia masuk sifat Sofir sekali untuk Sin. Dia kira macam terlebih lah itu. Kena pastikan. Dia tengok perbezaan antara huruf Hamas dengan Sofir. Mana ada juga huruf Hamas yang tidak Sofir. Contoh macam Tha itulah. Okey. Apa lagi huruf Hamas tapi tak ada Sofir? Huruf Hamas yang tak ada Sofir, huruf Allah Bukan huruf Zal. Huruf Tha tadi dah sebut. Apa lagi? Fah Tha Apa lagi? Huruf Hamas tapi tak ada Sofir. Banyak sebenarnya. Janji kita tahu Sofir itu apa berdesi. Maksudnya tiga ini sahaja. Selain daripada tiga itu. Hamas kan Fahaz tahu Syahsun Sakat kan? Okey. Apa lagi dalam itu? Khaw Akh Akh Dia ada Hamas tak? Akh Terlepas tak angin? Akh Tapi ada tak dia bersih? Tak ada. Fa Contoh Af Ada tak Hamas? Af Itulah Hamas tapi dia tidak ada Sofir. Shin Huruf Shin Shin betul. Shin itu dia tidak ada Sofir tapi dia lebih daripada Sofir lagi. Apa dia? Tafashi Dia ada sifat tunggal juga tapi lebih daripada Sofir. Okey. Itu untuk Sofir. Senang Ya? Kaf Kaf Tapi kan Bagus juga pun dia sebut tu Kaf tu tapi kebiasaannya rata-rata kita masih lagi tidak menguasai sepenuhnya Kaf yang mati. Dia tetap juga nak bunyikan Akh Akh Angin ada dah tapi dia melantun pula Akh Dia ada kolkalah Dia tidak ada kolkalah sepatutnya Akh 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 Ni kalau kita sebut satu tu insyaAllah comel bunyi dia Yuktil hikmata mayyasha Hikmah Tapi bila baca satu ayat habis Hikmata 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 Nak juga bunyi kolkalah tu sebab data biasa tau Haa eh Tu kena hati-hati Hikmata Dia hanya ada Hamas tapi tidak ada Sofir Ataupun dia tidak ada kolkalah Okey Kita masuk satu lagi Sifat kolkalah eh Apa maksud kolkalah Dia kata lantunan suara yang kuat Dia melepaskan suara lain eh Sifat rokhawah tu lain Melepaskan suara tu dia berpanjangan Tapi lantunan ni Haa Disebut sebagai Haa Lantunan yang cepat bunyi dia Kolkalah bermaksud Lantunan suara yang kuat Pada makhraj Kerana tekanan yang kuat Semasa menyebut Dan dilepaskan dalam masa yang singkat Haa tu dia cepat Dia tak ada lambat-lambat Haa Jadi kita tahu dah Semua huruf kolkalah ada Lima Kotumbujadin boleh Haa Tak kisahlah Macam mana pusing pun janji Hapal lima tu Okey Baju dah kotor Baju dah kotor Tapi tak ada roh situ Kotor je Kotor je Haa Janji kita dah tahu lima huruf Haa Janji bila baca tu Mesti ada bunyi Dia punya kolkalah tu Eh Okey Kemudian dia ada tiga Haa Tiga martabat Yang kita tengok kat sini Ataupun maratib dia sebut Yang pertama Kolkalah surah Haa Ni dia kata terjadi Jika huruf kolkalah Berada di tengah kalimah Termasuk juga Saya tambah sikit Bukan sekadar Tengah kalimah saja Huruf kolkalah surah Tapi berada di Di hujung kalimah Yang di pertengahan ayat Tulis sikit kat bawah tu Hujung kalimah Tengah ayat Kena faham betul-betul Maksud dia Hujung kalimah Tengah ayat Saya betul-betul berjoget Saya Okey Faham maksud tujuh Tujuh pula Hujung kalimah Tengah ayat Contoh Yalida tu adalah Kalimah Yalida Kan hujung kalimah Tapi dia dekat Tengah ayat Itu masih lagi Dikategorikan Kolkalah surah Yulada Hujung kalimah Hujung ayat Itu memang Kolkalah Kubra Tapi Yalida Itu sebab dia dekat Tengah ayat Maka dikategori Kolkalah surah Jadi dia punya Lantunan tu Heretkan juga Jangan putus Ada beza tau Dia tak boleh Dia tak boleh Lada Hujung tu Sebab dia Kolkalah Kubra Nampak dia punya Beza eh Heretkan dia Jangan Kolkalah Macam terputus kan Kolkalah Seolah-olah berbaris Okey Kemudian yang kedua Kolkalah Kubra Apa maksud dia Kolkalah yang terjadi Ketika diwakaf Pada huruf tersebut Pada kalimah tersebut Kasab Bila berhenti kat situ Ada huruf kolkalah Maka dia jadilah Kolkalah Kubra Tapi kalau kita baca Tak berhenti kat situ Tak timbulah kolkalah Kubra tu Dan akhir sekali Kolkalah Akbar Kedudukan huruf kolkalah Akbar Sama macam kolkalah Kubra Cuma Dia ada tambahan Tanda sabdu tu Menyebabkan dia punya Tekanan lebih Lebih syadid Lebih kuat Ia terjadi Jika wakaf pada huruf kolkalah Yang bertajdid Atau bersabdu Wata B Dia jangan Wata B Itu dia terlalu cepat Ini sebab ada sabdu Raikan dulu sabdu tu Wata B Tapi jangan terlalu lama sangat Wata B Lambat pulang nak keluar Macam beneran Aje kan Pun tak boleh juga Macam melekat pulang Di bibir Yang pun tak boleh Jadi tiga tu Ada Ada beza Dari sudut nama Dari sudut kerudukan Dan dari sudut bunyi pun Dia ada beza Okey Jelas Cuma saya ingatkan Untuk huruf kolkalah ini Dia ada bagi contoh Setiap satu hukum tu Satu 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 je contoh Dia tak perincikan Tapi yang saya nak perincikan Di sini Antara lima huruf Hati-hati dua huruf Iaitu huruf To dengan huruf Kof Kerana to Dia ada sifat isti'ilak Dan dia ada sifat Itubak Kof dia ada sifat isti'ilak Maknanya dia kena tebal Ako Ato Bajimdal Dia bebas daripada tebal Abe Aje Ade Ringankan dia Lidah tu Berada di bawah Abe Aje Ade Ako Tebal Jangan Ake Ate Tak boleh Ato Ako Kenapa dia punya Sebutan huruf tu Kena tebal Walaupun kita dah bunyi Dah kol-kolah Tapi tak punya tebal pun Tak boleh Sebab dia ada sifat tebal Dia bukan sekadar sifat itu Kol-kolah sahaja Kol-kolah bergantung Pada sifat tunggal Tapi tebal itu Pada sifat Berlawanan Wallahu'alam Ada soalan Jelas Dah lama tak bercakap Tu 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 Ha Allahu akbar Okey Tak ada Jelas Semua Okey InsyaAllah nanti Kita sambung Di muka surat 36 Nombor 3 Wallahu'alam Kita tangguhkan Dengan doa Sadakallahu'l-azim Wabellag rasuluhun Nabi'ul-karim Wahada Tanzilun Min rabbil alamin Rabbana Amanna Bima Anzalta Wattaba'na Rasul Fakhtubna Ma'ashjahidin Walhamdulillah Rabbil alamin Subhanaka Allahumma Wabihamdika Nashhadu Anla ilaha Inla anta Wanastaghfiruka Wanatubu Ilyik Bismillahirrahmanirrahim Walasri Innal Insana Lafee Khusru Inla Allathina Amanu Wa Amilu Assalihaat Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bilh Sabru Alhamdulillah Alhamdulillah Ilyik Det選 Amom